4.300, 4.400, 4.500. Hanya 4.500. Hitung lagi. Tidak akan berubah meskipun aku hitung lagi. Kok tidak akan mati dengan menghitung lagi? Cepat hitung. Bagus sekali, Bindia. Kau menari dengan sangat baik. Dengar, klien telah membayar di muka untuk pertunjukan berikutnya, jadi kau bersiapkan diri ya. 4.500? Dengar, kita sudah setuju 5.000. Kenapa dikurangi 500? Dengar, Bindia. Aku tadi melihatmu. Kau menyembunyikan 500 di pakaian dalammu saat menari. Jadi sisanya 3.400, ya kan? Yang ini 3.700, diberikan di atas panggung. Sini. Kalau uang ini milikku. Karena aku kan mengatur pertunjukan dan mengatur panggung, jadi uang yang ada di panggung adalah milikku. Ayo, sekarang bersiap-siap untuk pertunjukan berikutnya. Kau jaga dia ya. Sampai jumpa nanti. Hei! Berikan! Apa yang kau lakukan? Apakah kau sudah gila? Iya, memang kenapa? Aku memang gila kalau melihat uang. Berikan! Jangan, Bindia. Ini adalah hasil kerja keras. Tapi itu uangku. Aku mengatur pertunjukan dan menghias panggung. Hei! Keluar dari sini! Ini tidak benar. Aku akan batalkan pertunjukannya. Berani sekali kau ya, mengancamku. Aku menolak untuk tampil dengan pria murahan sepertimu. Aku tidak mau bekerja dengan bajingan sepertimu. Dasar orang tidak berguna. Cepat pergi! Lihat ya, jangan sebut nama aku. Kalau tidak... Apa? Apa yang mau kau lakukan? Aku akan menamparmu sangat keras kalau kau berani berdebat denganku lagi, mengerti? Aku juga mengutukmu. Aku harap istrimu mengkhianatimu, dasar pria serakah. Aku harap ibumu bekerja sebagai pelayan. Dan ayahmu kehilangan semua giginya dan tidak bisa bicara dengan benar. Aku harap kau mabuk dan mati di saluran pinggiran jalan. Aku berharap mayatmu mendusuk sebelum ditemukan. Hei, halo. Permisi, Nona. Di sini juga kotor. Tolong dibersihkan sekalian, ya. Akanku bayar kalau kau melakukan pekerjaanmu dengan baik. Kau bisa menatapku semaumu. Aku tidak keberatan. Tapi, aku beritahu kau ya. Percuma kau menatapku. Kalau kau membelah diri di hadapan tunanganmu, kau akan kuliah sekarang. Kau bahkan tidak berusaha untuk meyakinkan dia. Kau tahu di sana, aku ingin membuat hidupmu lebih mudah. Tapi kau seperti ini. Percuma saja kau mendapatkan nilai bagus di sekolah, ya kan? Apa aku memintamu untuk membantuku? Tidak, kan? Aku katakan untuk yang terakhir kalinya. Aku tidak ingin melanjutkan kuliah. Pembohong. Aku tahu kau buruk dan berbohong. Aku tidak bohong. Kau juga tidak mengatakan sebenarnya. Aku memiliki kemampuan membaca pikiran orang. Kau tahu itu, kan? Pria tidak akan pernah tahu apa yang ada di hati wanita. Katakan padaku apa yang mengganggumu saat ini, ha? Aku tidak ingin kuliah. Walaupun mereka mengizinkanku, aku tidak akan pernah kuliah. Aku akan menolaknya. Bagaimanapun, aku akan meyakinkan Lakan untuk mengirimmu untuk kuliah. Aku mau lihat, apakah kau punya nyali untuk menolak Lakan? Kau benar. Aku tidak punya nyali untuk menolaknya. Kau berani menolak karena kau laki-laki. Coba jalan di hidupku sekali saja. Hanya dengan begitu, kau akan mengerti kenapa aku tidak punya nyali untuk menolak. Jika aku tidak senyum, aku diminta untuk senyum. Jika aku senyum, mereka menyebutku tidak tahu malu. Apa kau tahu kenapa mereka menyuruhku memakai gelang kaki? Aku disuruh memakainya. Supaya anggota keluarga tahu kapan aku menjejakan kaki keluar rumah. Apa kau tahu? Impianku seperti bulan. Aku bisa melihatnya, tapi... Tidak bisa dijangkau. Hidupku benar-benar seperti air. Yang... Ingin mengalir dengan bebas. Tapi kau tahu bagaimana itu mengalir. Dalam bentuk air mata. Priom, kau tertipu kalau kau berpikir bahwa kau bisa membaca pikiranku. Dan aku juga tahu bahwa kau bisa menghibur orang dan membuat mereka tersenyum sebentar. Tapi kau tidak bisa membuat mereka bahagia. Kau ingin tahu apa yang ada di hatiku, kan? Aku merasa sedih. Karena impianku telah hancur. Bahkan yang terburuk adalah... Aku... Aku takut berhenti bermimpi suatu hari. Salamlah, kan? Apa kau butuh tumpangan? Aku ingin pergi ke Patna. Ya, aku tahu. Dan secara kebetulan, aku juga akan ke arah sana. Kenapa? Apa kau tidak bawa sepeda motormu? Aku mengatakan yang sebenarnya. Kenapa menatapku? Ayo naiklah. Anak baik. Anak baik.